Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat Tuhmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Amalkan besok pagi Baca ini besok Jumat Insya Allah biiznillah Razaki lancar Mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sahabat yang dimuliakan Allah Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa hari Jumat adalah induknya dari hari Jadi hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Ini punya induk Yaitu induknya adalah hari Jumat Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Di dalam sabdanya beliau bersabda bahwa hari Jumat ini Kita diminta untuk memperbanyak membaca sholawat Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Jadi yang namanya memperbanyak Kalau di hari-hari biasa Selain hari Jumat misalnya membaca sholawat 100 kali Maka pada hari Jumat perbanyak lebih dari 100 kali Kalau biasanya pada hari biasa membaca sholawat 3 kali Maka perbanyak lagi membacanya Dan yang sudah biasa misalnya yang setiap harinya membaca sholawat 1000 kali Maka pada hari Jumat bacalah sholawat lebih dari 1000 kali Insya Allah barang siapa yang bersolawat Maka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Man salla alaiya solatan sallallahu alaihi biha asro Barang siapa bersolawat kepadaku sekali Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang yang bersolawat tadi Sebanyak 10 kali Para alim, para ulama menyampaikan Bahwa yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat Adalah memberikan rahmat Kepada orang yang bersolawat Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Jadi jangan heran Kalau orang yang bersolawat hidupnya penuh keberkahan Penuh kemudahan Diberikan hidayah untuk semakin menjadi lebih baik Meningkat keimanannya Ketakwaannya Ketauhitannya Dan juga ibadahnya Mari kita perbanyak membaca sholawat Pada besu hari Jumat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merindui kita Untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Semoga video ini bermanfaat Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh